Sehingga sih, kita bakal dapetin Oke Ada Pak Kito, ada Pofius Mau yang mana sekarang, atau bakal diadu-adunya Bisa banget, karena Pak Kito punya skill dash, sedangkan Pofius kita tau itu anti dash sendiri Iya, kalau aku pribadi sih Kayaknya adu aja ya, pengen Karena, oke, kemungkinan besar kan Inverse Legends pakenya Pofius, eh Pofius, sorry Pak Kito Jadi kita bisa pake Pofius gitu loh Terus juga beberapa belakangan ini Biggeron juga pasti udah liat permainan dari seorang Evo's Legends dengan Hayabusa-nya Oh berarti, Hayabusa-nya juga diamanin Oh oke aman, gue gak apa-apa Gak pake Pofius, kalau misalnya mau Ngelepas Pofius dan juga Pak Kito Gitu Oke, dan ternyata Dilepaskan, bener gak? Kayaknya bakal di kontes Habis-habisan ya disini Iya, karena pengen ditabrak Tapi Pak Kito sih, feeling eike Pak Kito akan menjadi First pick dari Evo's Legends, tapi Itu balik lagi Nggak tau Bukan kok seperti itu atau tidak ya guys Karena kita Memang masih Penasaran sih Sejujurnya dengan Big Evo's Legends Sekarang ini Bang Jais nih Bang Jais suka ngasih Suppress attack Bang Jais Oke, dan itu dia langsung juga untuk Evo's Legends Pak Kito sebagai first picker Dan kita sudah melihat juga untuk Pak Kito Dimainkan di Midlaner ya Sebagai midlaner oleh Ahmad Dan karena kita tahu juga Anti-mage dengan Pak Kito yang begitu sakit Bisa jadi ini akan menjadi Pak Kito yang bermain untuk di side lane Dan sabar dulu untuk Witton Alpha Sekarang pilihan di tangan mereka juga Ada beberapa yang bisa di secure Apakah mereka mau ngambil ruby sekarang Buat nge-hold juga Agar bisa jauh lebih sustain Atau Popol Eh sorry Popol Kembali di bandnya Atau satu Hero lain yang bakal sustain Jauh head Banyak banget sih ini Jauh head Bener, masih ada jauh head Untuk bisa masuk ke jungle-nya Untuk ngacak-ngacak area dari jungle Tergantung seberapa agresif Nantinya Ki yang bakal bermain Jauh head sih Jauh head sih open kayaknya Menurut aku jauh head ruby sih Nah, jauh head kayaknya Oh, Matt Ini Matt nih kayaknya Widi Wan anak emak dari Pontini Back to the land of dawn Iwan kembali ke MPL season Yang ke-8 setelah rehat Akankah Iwan mampu menggedor Dan bahkan bisa membawa E-Post Legends Menuju ke juara Back to back championship Gimana menurut Atalia? Ya, disini sudah ada Pak Kito Yang dipik oleh E-Post Legends Mungkin harapan dari Biggeron Alpha Ini bisa di-burst dengan adanya Kehadiran seorang Lunox Tapi gak sampai di situ E-Post menjawab kehadiran Salah satu dengan adanya Link bersama dengan Kagura Yang mana Link bisa dengan mudahnya Langsung ngincar ke backline Dari Biggeron Alpha Begitu pula Kagura Dia ini pertarungan antara match Yang dua-duanya burst damage banget Tapi bedanya Kagura bakal bisa lebih nge-dive in Ke arah teman-teman di Biggeron Alpha Oh, dan ternyata ada Eudora Disini Ranger Mas Oh, Eudoranya Rainbow Kan kita sudah melihat sendiri Bagaimana map control Yang dilakukan Eudora Di match sebelum ini Apalagi kalau digunain sama Rainbow Ini sepertinya bakal benar-benar Menyeramkan si Talia Dan tentunya Rainbow itu Adalah salah satu player yang posisinya Bagus banget Bisa jaga posisi Bisa di belakang Dia itu gak ngerti ya Terlihatlah dari ketika Mungkin hero yang bisa di-pick dengan mudah Kalau tidak menggunakan purify Tapi ternyata Rainbow membuktikan Mau gue Mau lupa ke apapun Sesuatu gue bisa menggendong Dan sampai di-respect sama Evo's Legends Sejago itu posisinya dia Gitu lah Talia Iya, makanya langsung aja di-respect Tapi ini sudah ada Head-to-head-nya Antara anti-match Dan juga ripple Dengan kalau kita bilang Sebenarnya Keopatwipsy-passionnya Gak terlalu berbeda jauh Begitu pula Dengan adanya average GPM Yang memang anti-match ini Mungkin memang dia lebih efektif Dari segi jungler Atau nge-push karya tarat Di sini ya Omawa Ya, dia bisa dapetin Klaimingan cepat Dia bisa juga cepat Dari nge-backup Untuk temen-temen yang lain Dan bahkan Cukup banyak momen-momen Dimana dari anti-match ini Bisa berhadapan dengan Dari satu pemain gitu Dan dia bisa Solo aja Buat bisa mendapatkan hal tersebut Dan Barat sih Ben Tampaknya dari Evo's Legends Mereka gak mau Pak Wito juga bisa Mendapatkan halangan ya Karena kita tahu Barat adalah salah satu stopper Yang cukup menyenangkan Ketika semua lawan Mencoba untuk membuka inisiasi Tinggal dipakaikan Detonus Welcome Dapetin satu Dan itu membuat arah Dari tim fight-nya Dari lima nonima Menjadi empat melawan lima Dengan space time Beberapa detik saja Tapi itu bisa dimanfaatkan Kalau lawan punya Barat sendiri Dan sudah di-secure Oleh Evo's Legends Mereka gak pengen Untuk berjumpa dengan Barat Dan dengan hilangnya Grok di sini Akankah ada satu target lagi Ke arah Roamer Untuk Evo's Legends Apakah kira-kira Yang akan menjadi target juga Untuk romornya Sebenarnya Karena aku gak pernah Grok juga sih Angel lah Tapi Tapi dari Evo's Masih ada satu Andalan dari Gustian loh Ada masih ada Bono Masih ada Silvana Masih bisa Silvana ini Bisa ngebuka Ini apalagi Kalau Silvananya udah ngebuka Nangkapin Eudora Ini gak bisa kemana-mana Cuma Dari Drafik seperti ini Apakah Martis terlebih dahulu Yang bakal Di Amankan Ketimbang dia Memakai Silvana Melihat adanya Seorang jauh head Yang pasti mengganggu Pokoknya satu Ini Bakal ada Rusu jungle Si Opung Wawa Kalau menurut aku ya Gimana menurut Opung Wawa Ini Ini mau gak mau juga sih Dengan adanya Eudora Bersama dengan jauh head Sempat kita lihat kan tadi Di match sebelumnya Eudora dengan jauh head Yang Sangat-sangat mengganggu sekali Terutama untuk di Early-nya Dan Evo's Legends Melihat juga Performing dari Brand Sekiranya di hari yang kemarin Atau mungkin lebih respect Ke arah damage output Milik Dari Nathan Dan langsung Dieliminasi juga Sudah ter-ban kali ini Untuk Nathan Dan kali ini Untuk pilihan keempat Lagi Biggetron Alpha Setelah melihat Hal-hal semacam ini Tamus Bisa jadi salah satu opsi Untuk Biggetron Alpha Masih ada Rudy juga Enggak sih Kayaknya Ini kayaknya Tuh kan Lunoxnya ini Lunoxnya bakal dipakai Si Matt Berarti Ripo Pakai X-Borg Berarti tinggal junglernya nih Jungler yang bisa Bertahan Seorang diri Ketika Diinvasi oleh Seorang Link Bisa punya imun Mungkin YSS Si Pengkau Bertahan Gimana Berarti Atau Roger Boleh Roger 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 atau Yi Sun Shin Pilihan yang bagus Dimana ketika Link yang Ngedive in Dengan adanya Likan Punch Dan juga Wolf Transformation Dari seorang Roger Seenggaknya bisa Melarikan diri Dari gempuran Temples of Death Dari Link Tapi balik lagi Itu adalah prediksi kita Karena kali ini EOS Legend Masih harus menentukan Siapa romer mereka Dan satu lagi Untuk di sisi offline Offline Ami Martis Dan juga Rubik Sesuai prediksi Ranger Remas Dan juga Ngawah Iya Karena India tuh Pengen pake hero Yang Ngeganggu Tal Tapi Si Rekt ini Kayaknya Bukan tipikal Player-player Yang menggunakan hero Macem Tigreal Gitu loh Jadi dia Pakainya Bakal ke arah Martis Untuk mengganggu Dari para pemain Dari tim Biggeron Alpha Ruby Bahkan Untuk seorang Clover Wow Ini ISS Dari Seorang Arancis Berat banget Melihat Dari Dari Seperti Cuma Area Viva Wah Saber Berbanding Tepat Dengan Prediksi Kita Pemakas Saber Apakah Menentukan Pemakas Saber Pilihan Untuk Single Target Lock Ke arah Link Bisa Jadi Karena Link Pastinya Akan Sangat Mengganggu Ya Mereka Gak Bisa Hanya Mengadalkan Eudora Seorang Diri Mereka Butuh Beka Plan Dan Beka Plannya Itu Adanya Saber Cuma Memang Bersiko Dari Popsi Mereka 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 Bisa Bersih Bermak Di Leine of Berjраф Dan Ini Mereka Jumlah ед Iya dan ini dia sudah terbang kita di Land of Dawn Match terakhir match penutup hari ini Di game yang pertama antara Evoz dan juga Bigetron Akankah Bigetron berhasil membalaskan dendam season lalu Atau justru masih terlalu kuat dari Evoz untuk ditumbangkan disini Betul sekali Dan bahkan kali ini lihat R.E.K.T nya mengganggu perkelaan dari seorang Bras R.E.K.T bakal diamanin dan bakal persplot telah didapatkan Bakal tidak ada yang mengganggu perkelaan Orang sebuah untung saja berhasil didapatkan oleh seorang Bras Karena kalau tidak R.E.K.T bakal coba cabut Bakal diperlukan R.E.K.T kalau masih bisa berhasil Ini sih gak ngerti lagi Dan ambil R.E.K.T disana berhasil ngetrigger Flicker At least disini Jadi kayaknya walaupun didapetin 1 point kill Tapi pertukarannya ini tidak adil dengan adanya Bras Dan juga Flicker yang keluar secara bersama Silahkan Memang Brans meskipun berhasil buat dapetin Orange Tapi kalian bisa melihat Seberapa besar pressure dari Evoz Legends Mereka langsung masuk ke arah dari jungler Mereka akan berusaha untuk nge-delay Brans sebagai Saber Jungler Dan agak beresiko Jujur saya ini beresiko banget untuk Gator Alpha Ketika mereka memilih untuk menggunakan Saber sebagai jungler Karena otomatis sudah gak punya flicker lagi untuk kabur Semisal dia menggunakan triple sweepnya Dan akan sangat mengandalkan Rainbow bersama dengan Key Untuk memberikan backup-an All right That's all plan One man situation M1T tidak juga Clover tapi liat ternyata disana Berhasil flicker ke arah belakang Untungnya Wan belum punya yang over turn Dan tidak bisa menumbangkan serang M1T di arah top lane Talia silahkan Iyap dan ini dia Clover Mencoba untuk me-zoning Tetap bertahan di arah top lane MAD Dia gak mau mengambil resiko Karena dia tahu lawannya adalah Ruby Kalau salah-salah langkah terkena ammo vended Bisa kelar hidupnya Tapi di sisi lain Sudah ada Turtle yang mencoba untuk diamani oleh teman-teman dari Evoz Sudah ada KYY Ki disitu mencoba untuk mengganggu Memberikan informasi ke teman-temannya Tapi sudah ada Zuraura Zuraura juga mau ditabrahi dengan adanya Ejector Tapi belum mencari untuk adanya target Kali ini Dari seorang Eudora harus tumbang Ranger Mas Alright Dan betul sekali Rainbow harus ditumbang Tapi tidak apa-apa Kali ini Biggeron Alpha Masih mencoba untuk mengejar Ketiting Kali ini Gogo Kiposilis Sedangkan itu Biggeron Alpha sendiri Karena punya berat Salah satu player yang Benar-benar bisa farmi dengan cukup cepat Jika game yang akan dilakukan Dan bahkan di arah bottom lane Di zoning out Begitu saja dari seorang Ripple Ketika one by one Dengan seorang anti Mesti zoning out Sampai Turet Yang kedua Oh pengawah Iya Tapi Di sisi Pantaman sudah ada Anti-match yang sebesar lagi Bakal dikejar aja Oleh dua pemain Biggeron Alpha Oh no Apa yang terjadi Di area Top lane Lunoxnya Akankah Tertank down Di sini Ranger Mas Masih bisa bertahan Tapi ternyata disana Ada Orbelian Dan liat Masih Masih Jom Satu Bukit Abad Dan Perang Tidak Sama 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 Jom Sama Oke guys Dan itu dia tadi Fight yang sangat intense Sekali terjadi Dan Evo's Legends Nampaknya mereka Sedikit leading Dari arah goldnya Cuman Memang perlawanan Dari Biggeron Alpha Tidak boleh dirimahkan Sedikitpun Karena mereka sudah mulai Berhasil menyusul Dari segi kill pointnya Dari keynya Harus ekstra Untuk menjemput Lawan-lawannya dia Ada dimana Sedangkan cover Dengan rubinya Kali ini akan bermain Sedikit lebih defensif lagi Masuk ke bagian belakang Karena tau Disemak Bisa aja di atas Satu buah ambush Yang akan coba Untuk dilakukan oleh Biggeron Alpha Dan lihat Kali ini untuk one-nya Juga sebagai midlaner Bersama dengan Rack Bekerja sama Cuman 3 melawan 2 Juga sekarang Akankah bisa dipatahkan Tapi gagal Untuk melakukan eject Tadi dari seorang key Dan lagi Posisi akan kereset juga Namun Evo's Legends Space Yang sangat-sangat cukup sekali Untuk mereka Agar bisa mendapatkan gold Lebih banyak lagi Anti-mage Bahkan Belum terganggu sama sekali Di arah dari bottom lane Alright, alright Coba kita lihat disini Sudah dapat Pembof yang di Flapshot Hampir saja Tapi terjadar di amankan Tapi lihat Jangan lupa Buat kalian For moment game Terfavorit kalian Di Snake Video Dan dapatkan kesempatan Memenangkan skin spesial Tentunya Download dulu Snake Video Dan kita bakal kembali lagi Dimana Bigetron Alpha Kali ini masih bermain dengan sabar Dan bahkan R.E.K.T Mencoba mengeluarkan seorang Kura-kura dari kandangnya Versi sudah standby disana Wan mengeluarkan Gang Overton-nya Tapi kali ini gak pernah Seberapkan siapapun Sword Skill yang sudah hilang Dikeluarkan seorang Wan Tidak ditukar dengan Apapun opong Wawa Betul Dan juga kali ini Untuk Lord Turtle-nya Pastinya akan menjadi milik Untuk Versi sendiri Tanpa gangguan sama sekali Dan itu dia Turtle Diamankan oleh Evo's Legends Tapi di top lane Mud mendapatkan space Yang sangat cukup sekali Untuk bisa mendapatkan goal Dan repo dalam bahaya Coba untuk dikejar oleh anti-mates Masih bisa mundur kembali ke belakang Masih punya piragang armor Tapi di mid lane Apa yang terjadi Clover Harus terganking dengan Tiga pemain sekaligus Dan tumbang Dan bahkan Bigetron Alpha Mendapatkan top turret ini Adalah momentum Untuk Bigetron Alpha Agar bisa membawa game Jauh lebih ke belakang lagi Tapi sebagai jungler juga Mereka punya Sedikit perhatian Khusus karena Saber Di early Diharapkan akan bisa mendapatkan Ataupun memberikan bantuan Impact kepada Bigetron Alpha Dan kalian sudah terpick off Sebanyak dua kali Oke Tapi kali ini lihat MTT berada di garis depan Ivo Sekali ini kehilangan satu poin lagi Dan bahkan di depan sana RKT memberikan vision Clover Latsani Di keadaan pelanggan Bahkan di sini Dapetin satu poin RKT Flapshoot Menuju ke arah Kayye Tapi anti-mates lihat Coba mengitar ke arah belakang Menuju ke arah depan Naukasar itu Dikeluarkan Mokoskan seorang Rainbow Rainbow masih bisa selamat Dan bahkan kali ini anti-mates Coba dapetin seorang Kayye Tapi terjadi selamat Kalau seorang Rainbow Si bukan pelangi Hopu Wawa Oke Tarik ulur dari Bigetron Alpha Yang sangat manis sekali tadi Kalau kita lihat Rainbow Menyelamatkan teman-teman Dengan artinya Lightning Ball Dan dari item buildnya Pak Kito sudah naik ke atas Untuk melakukan switch Terhadap Ruby juga Dengan item dia Ada Bloodlust Yang akan menuju ke arah War X Sedangkan Key Balik lagi yang kita bilang ini Sedang berjuang Untuk bisa membukakan space Bagi teman-teman yang lain Mungkin terlalu Untuk Brans Dan ini dia Peras Selamatnya satu buah flicker Karena belakang anti-mates Salah satu offline Terkuat di bumi Kali ini Sudah siap untuk digeng Bersama dengan tiga orang Ada tim Bigetron Alpha Sedangkan anti-mates Memberikan vision terhadap versi Versi juga harus saya tahu Di depan sana Dibuka begitu sangat Tapi semua kombo Masuk terhadap seorang anti-mates Setidaknya Anti-mates Menyelamatkan jiwa Sang anak kecil Di depan sana Penguawa Dan CCTV Dan Living Bail Mandiri Reposan diangkat RKT menjadi pilihan Lihat deh si Met sudah keluar Tapi ternyata Tidak ada impact Apapun di arah tengah Opung Wawa Silahkan Wow Ini langsung datang EJ kena lightning ball Diangkat dengan triple zoom Sudah pasti langsung tinggal nama Dan ini berbahaya banget Untuk Evo's Legends Yang tadinya mereka leading Dengan lumayan Dengan 2000 gold Kali ini hanya 150 gold saja Dan ini untuk Players gold By Living By Mandiri Clover Berada di puncak Sedangkan disusul juga Untuk Max Dan balik lagi Ada switch lanes Yang lagi-lagi terjadi Untuk Evo's Legends Pak Kito Max berada di bottom lane Sedangkan di top lane Diisi oleh Ruby Sangat-sangat panas Dan tapi versi Sudah punya Diamond Hunter Sword Tapi kali ini Pada pemain dari tim Evo's Legends Mereka sadar Anti-Mesh Bakal coba di king Lihat yang Geng Anti-Mesh Gak main-main Asal dari Triple Swap Telah dikeluarkan Mortal Coil Berhasil mengintai Satu batu Triple Swap Bakal diberikan keadaannya Hingga over Ke arah belakang Langsung berubah menjadi Orang lebih liat Tapi ternyata Versi masih mau lebih Lihat Sang bayi macan Dan mengeke Menuju ke arah belakang Tapi ternyata Biggeron Alpha Mentarik Untur semua pasukannya Dan tidak ada Invasi tambahan Talia di arah bottom lane Iya Tidak ada invasi tambahan Lebih berhati-hati lagi Karena dari seorang Brass Juga lebih memfokuskan Untuk mengamankan Junglernya dulu Purple Buff Sudah dikantongi Dan lihat Rainbow Sudah jadi Satu Genius One Ini Bakal sakit banget Kombo yang akan dikeluarkan Oh Eudora sebentar lagi Tapi langsung dijawab Dengan Rack Yang membuat item Radiasa Armour Di sisi lain Repo Sudah ada viraga armor Yang pecah YY Jom untuk bezoning Dan datang pula Rainbow Bersama dengan Brass Tidak mau dipaksakan Dari Evo's Legend Mereka tahu Posisinya masih Sama-sama Bersama 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 Berjaga Belakang Shotgun Didapatkan Jawed Sudah mengeluarkan Flickernya Kerugian Double Kali ini Romernya hilang Ditambah lagi Dengan flickernya hilang Lihat Stunt menjugar Seorang Erek Berhas 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 Langsung terkejut Dan tersungkur Bersama Dengan Sayapnya Di lantai Talia Silahkan Iya Di sisi lain Lihat Sudah langsung Jadi asap Bersama Ejector Tapi ternyata Anti-Match Masih punya Satu jab Untuk ngedash Pergerakan Ejector Dari seorang Jawed Dan ini dia Lord Can't Buy Live-in Mandiri Sudah hadir Lord yang pertama Yang nampaknya Sudah dipantau Pergerakannya Oleh teman-teman Dari Evo Akankah Ini di kontes Habis-habisan Mengingat Dari segi Network Mereka Masih benar-benar Imbang Dari kedua Tim berusaha Untuk dicuri Dengan ada Flamme Tapi ternyata Enggak Dibadanin aja Oleh seorang Oke Tapi sepertinya Ada sepertinya Lihat Zoning yang dilakukan Dan Mosheelnya adalah Anti-Match Dengan 27.000 heal Yang sudah dilakukan Dilemparkan ke arah belakang RKT Versik Bakal coba nyicil Masih ada 15.000 Masih ada 15.000 Tapi Anti-Match Dimakan begitu saja Semua sudah masukkan Anti-Match Udah gak ada lagi Ultimate dari seorang Rainbow Gak ada kompet Tapi lihat retribusi Dari siapa yang diamankan Dan merasa diamankan Dari seorang Versik Versik-versik nomor 1 Buat retribusi Menuju ke arah seorang Rainbow Rainbow di arah belakang Tapi ternyata Versik sadar diri Lihat anak kecil saja Ini sadar si diri Kalau dia tidak mulai nafsu Dan bahkan Undur ke arah belakang Talia Di arah Midland Bakal coba dipaksa Dan RKT Berhasil menampakkan Satu dari KY Kalau ada desimet Ternyata gak ada Talia silahkan Iya dan ini dia Lord Sudah hadir di area Bottom lane Bergerak ke arah Outer tarot Inner tarot Yang dimiliki oleh Bigatron Alpha Sementara itu Teman-teman dari Evo Apakah akan mengawal Karena Lordnya dibiarin saja Karena mereka nampaknya Akan fokus Untuk mendapatkan Outer tarot di arah Midland Dan ini dia Dari segi itemnya Om Wawa Yes dari item Untuk Pak Kito sendiri Ada Dreadnought Armor Dan kita masih menunggu Untuk next itemnya Akan mengarakan Immortal juga Sedangkan Linknya Sudah menyelesaikan Burst Nemens itemnya Ada Endless Bersama dengan Demon Hunter Sword Dan pasti dipadukan Dengan War Axe Yang lagi laris manis Untuk sekarang Cuman Dengan adanya Lord Yang sekarang Kalau bisa ditarik ulur Oleh Bigatron Alpha Mereka masih akan bisa Membawa game ini Lebih jauh lagi Lebih lama lagi All right The officer telah dikeluarkan Dari bottom lane Menuju ke arah Individual turret Bottom lane dari C-B-Gator Nava kali ini Terkana damage Yang cukup besar Ada bakal Lordnya sudah ditumbangkan Devil soft blade Karena belakang Tapi ternyata Ada anti battle Dengan satu buah Flicker Kepernah segera Karena apa Menter jangkan Facing Putar-muter Keliling turret Erekatnya di depan sana Masih ada Mortal Coil Masih bisa Karena belakang Masih bisa Kampus dengan gangguan Dari serang Wanana Mana di pontini Harus ditumbangin Begitu saja Sayang sekali Hal yang tidak baik Untuk mereka sendiri Talia silahkan Iya dan ini dia Senampaknya Bakal langsung Dikomit aja Di area mid lane Hanya dua Lawan empat Dari segi IVA Sementara linknya Seorang Versix Menunggu momentum Kapan dia bisa masuk Untuk menyerang Backline yang dimiliki Oleh Bigetron Alva YY Sudah menunggu Di area bus Nampaknya sebentar lagi Oh Ternyata Nggak ada yang tahu Posisi dari Versix Di sana Mencambung teman Zetup Ulang dari kedua tim Mengingat Sebentar lagi Sudah ada Lord Yang bisa Diamani oleh EVOS Jika Bigetron Alva Memlepas dengan Cuma-cuma Kali ini Ranger Mas Alright Tapi dirumput Lihat Kita bakal lihat Real time win probability By Samsung Galaxy A Series Dimana 63% Sudah mendapatkan Poin yang tinggi Kalau menurut gue Cuma ingat Tadi Geek Fam pun juga Sebaliknya Dia punya 63% Tapi bisa dibalikan Dengan cukup mudah Dan instant Dan EVOS Kalau ingin Bisa mempertahankan Kemendangan mereka Mempertahankan Angka ini Sedangkan Dalam Bigetron Alva Ingin membalikan keadaan Mereka Bisa mengincar Ke arah backline Dan disini Lihat Yang over tendang Nggak berasakan Kaya Di lepar begitu saja Masih ada flick Ke arah belakang Dan ternyata Satu hal yang dilakukan Kaya Tidak berhasil Untung saja Kaya Tidak memaksakan Adanya sebuah flick Yang digunakan Talia silahkan Yap Dan ini dia Sudah ada Purple buff Yang ditarik oleh Clover Nggak mau dikasih Ke arah Seorang Brun Di reset aja Tapi Brun Sudah kehilangan Waktunya Dia nggak ingin lagi Untuk commit Karena kali ini Link Seorang versik Sudah datang Ingin mencuri Buff Yang dimiliki Oleh Bigatron Alpha Sebentar lagi Akan ada setup Karena sudah ada Double Force Karena depan Ada juga Ejector Anti-match Diambang Ringin punah Karena sudah langsung Aja diberikan Pernah Tapi Saber Justru Yang harus kehilangan Nyawanya Dan di sisi lain Anti-match Ternyata Tidak jadi Ditumbangkan Masih sustain Dengan adanya Setengah Regan HP Disini Ranger Mas Alright Langsung menuju Ke arah midland Bakal bagus Ketir kedua Dari tim Evo's Legends Bakal difokuskan Saja menuju Ke arah Dihani Pinter-turret Tapi ternyata Ripo gak punya Viragar Wart Dipercakap Begitu saja Masih ada Immortality Tapi lihat Anti-match Meng-cover dengan baik Dan bahkan Dipaksakan Begitu saja Dipaksakan Dan harus Tunggang di depan Tureknya sendiri How come How come Bisa begitu Talia Iya dan Ini dari Evo's Mereka sudah tahu Kehilangan Seorang Ripo Otomatis Mereka berani Banget Ini akan ada Empat lawan Lima Dan gak bakal Ada kontes sedikit pun Datang dari arah Bigatron Alpha Karena Lord Lagi-lagi Berhasil diamani Oleh Evo's Akankah Bigatron masih bisa Bertahan dari Gempuran Evo's Untuk Lord Yang kali ini Yang mana Lordnya sudah Enhanced Ripo Langsung membuat War X Ini dari Play by Samsung Galaxy X Series Omoa Iya Memang kerjasama Dari Bigatron sendiri Tapi Ini adalah Momen yang pas Satu tarikan Dengan I'm offended Yang keluar Tadi berhasil Untuk mendapatkan Dua hero Sekaligus Dan itu adalah Closing bagi Evo's Legends Tiga hero tumbang Bagi Bigatron Alpha Jadi Clover Tadi sangat On point banget Dari segi M of Editingnya Dengan Ruby Dan lihat Versik Banyak yang menunggu Terlebih dahulu Agar buffnya Tidak terlalu cepat habis Sambil melihat Di sisi depan Kira-kira Musuhnya ini Bakal keluar Dari mana juga Dan Ya Bigatron mereka Tidak mau terpancing Mereka gak asal Langsung keluar Oke Tapi di arah top lane sana Brand sudah ngebuka Flanksfordnya Tapi di bottom lane Bahkan Rek Mengawal pergerakan Dari seorang Bapak Lord Yang terlalu mati Mortality telah diberikan Tadak seorang versi Ripo gak punya mortality Sekarang udah mencoba Menahan semua Damage dari Lord Di arah bottom lane Lihat Lagi-lagi Stigger hierarchy Telah dikeluarkan oleh Seorang Rek Masuk arah ini Bitter turret Belum lain diangkat Orang-billain Setelah keluar Hingga Overture Tidak ada Dari para pemain Dari tim Infos Legends Tapi kalau berdepan sana Berlain seberang Jadi fokus Dan bahkan Kali ini dihilangkan Begitu saja Dengan satu kali Tapulan jam Dari seorang Atimiz Skilling speed Didampaskan Mereka kehilangan Satu orang Yang Overture dibalikan Keadaan Begitu sekarang Belakang Base langsung Coba difokuskan Tapi tengah Tengah-tengah Para mainer Demi Infos Legends Masih belum berhasil Menuju Karena Base-nya Sedangkan Kelopar harus Kehilangan Satu boy mortality Dan juga Dipusakan Dengan ada Chaos asal Kayak masih Mau lebih Dilemban Tapi ternyata Portal coil Masih ada Satu boy aplikant Masih Karena belakang Lihat Rainbow 7 Wither terancang Gak fokus Menyisakan Versi sendirian Teman-temannya Harus punah Di tangan Biggeron Alpha Dimana Evos mencoba Untuk memaksakan Kemenangan Di game Yang pertama Tapi sayang sekali High ground defense Dari Biggeron Alpha Masih begitu kuatnya Sehingga Dari Biggeron Alpha Bisa mendapatkan Empat pick off Ke arah Evos Legends Dan ini Kalau kita lihat Dari segi itemnya Om Mawa Iya memang Bener sabernya Berhasil Untuk mendapatkan Item Damage Tapi dia juga Sangat tipis sekali Dan langsung Menjadi inceran Untuk Versi sendiri Dan item dari Versi Sudah selesai semuanya Dan ini tinggal Menunggu waktu saja Positioning bagi Evos Legends Buat Ruby Dari Clover Hasclaw Ada di sana Tough Boots Untuk lebih respect Karena Magic Damage Milik pemain-pemain Diggeron Alpha Jadi Evos Legends Mereka sudah sangat siap sekali Meskipun secara kill point Mereka tertinggal Tapi lihat dari segi goldnya Mereka leading Sebanyak 4.000 gold Jadi tinggal Menunggu waktu saja Untuk Diggeron Alpha Ataupun Evos Legends Siapakah yang akan Mencoba untuk membuka Fight pertama kali Oji Hmm Oke Tapi kalau misalnya itu ya Pung ya Lihat dulu Pung lihat Langsung aja Overton Langsung ditumpang Begitu saja Enggak sempet Ternyata Bagaimana 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 Jep Bagaimana 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 Versi Ternyata 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 Yeye Wawak Didapatkan Dan Evos Legends Mengambil game Yang pertama Evos Legends Berhasil Mengamankan Game Yang pertama Biggeron Alpha Lagi-lagi Harus menerima Kekalahannya Di tangan Evos Legends Tapi Belum berakhir Masih ada game Kedua Masih ada harapan Bagi Biggeron Alpha Untuk membalaskan Dendamnya Apakah Menurut Om Wawak Ini Link Terima kasih